Akhir-akhir ini jagad dunia maya dihebohkan dengan aksi preman Garut Dadang Buaya yang beraninya menyatroni Koramil dan Polsek Pameumpek Garut dengan membawa berbagai senjata tajam. Warganet Indonesia banyak yang berpikir sekuat apa Dadang Buaya itu kok nekat sekali. Dadang dengan wajah garangnya terang-terangan mau berurusan dengan TNI Polri. Apakah benar Dadang Buaya itu preman sakti yang punya ilmu kebal bacok? Atau jangan-jangan Dadang Buaya kebal peluru juga? Mungkin dari sebagian warganet pasti berpikir seperti itu. Karena tidak mungkinlah kalau Dadang Buaya bukan orang sakti kok berani sekali. Aksi nekat yang dilakukan sekelompok preman di bawah komando Dadang Buaya yang mendatangi Markas Koramil Pamungpek Garut polisi pun menangkapnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah egrek, dua buah golok sepanjang 69 cm, satu buah samurai sepanjang 70 cm, juga minuman keras. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat petugas dari Polsek Pamungpek menerima laporan adanya keributan di mana Dadang Buaya mengejar warga yang menyelamatkan diri masuk ke dalam kantor Koramil Pamungpek yang merupakan seorang anggota TNI yang bertugas di depok. Saat tiba di depan Koramil, Dadang membuka pintu bagasi mobil belakang kemudian mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa itu dipicu saat Dadang akan memalak salah seorang warga yang merupakan kakak dari anggota TNI. Saat anggota TNI tiba di lokasi, Dadang bukannya mau berdamai, malah menjadi-jadi dan hendak menganiaya anggota TNI tersebut hingga melarikan diri ke Koramil lantaran khawatir dianiaya. Kelompok Dadang yang nekat itu tidak ada takutnya dengan mengeruduk ke kantor Koramil. Karena berusaha melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan, polisi pun akhirnya menembak kaki Dadang Buaya. Dan ternyata, peluru polisi pun bisa menembus kulit Dadang Buaya itu. Dan kini kaki Dadang Buaya pun jadi pincang. Jadi Dadang Buaya itu tidak kebal senapan.